Masih ngomongin seksisme, nih dia ada 4 contoh perilaku seksisme di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perempuan diminta ngelakuin pekerjaan tambahan di kantor. Kadang, kolega perempuan dimintain tolong untuk ngerjain dokumen tertentu tanpa bayaran. Kadang juga, ada pekerjaan tambahan ringan dilimpahin sama perempuan karena menganggap perempuan yang lebih sesuai ngerjainnya. Yang kedua, tekanan untuk menikah. Kalau usia udah beranjak 20-30 tahun, perempuan sering banget ditanya tentang calon pasangannya dan kapan nikah. Di Indonesia, ada ungkapan kalau sampai usia tertentu, tapi belum juga menikah, maka perempuan dianggap sebagai perawan tua. Kadang bernilai negatif dengan ungkapan gak laku dan lain sebagainya. Yang ketiga, tekanan untuk punya anak. Perempuan kemudian ditanya-tanya, kapan punya anak? Kalau belum juga punya anak, maka kata-kata mandul lebih banyak dilebeli kepada perempuan daripada laki-laki. Yang keempat, tuntutan kontrasepsi. Di kehidupan seksual, perempuan lebih dituntut untuk ngelakuin kontrasepsi daripada laki-laki. Kehamilan merupakan tanggung jawab perempuan, sehingga seringkali laki-laki kurang peduli dengan kontrasepsi yang harus dilakukan perempuan.